Pada tahun depan, Indonesia akan kembali memasuki tahun politik. Beberapa developer baik asing maupun dalam negeri mulai mempersiapkan diri sejak dini. Senior Technical Advisor Seville Indonesia, Lucy Rumantir, mengatakan, bukan tanpa alasan para pengembang mempersiapkan diri. Pasalnya, tahun politik di tahun depan akan berdampak kepada sektor properti. Gejolak politik bisa berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini membuat para investor menunggu siapa pemimpin baru yang akan memimpin nantinya. Karena jika nantinya pemimpin lama yang akan memimpin, kondisi properti akan membaik, bahkan bisa cenderung meningkat.